selamat menikmati LKS halaman 8 dibuka yang baru bergabung bisa langsung buka LKS nya LKS halaman 8 saya kasih bocoran pada tugas mandiri tugas kelompok yang atas saya kasih tau jawabannya di tugas mandiri yang atas disitu ada pertanyaan apa yang kamu ketahui tentang pain butan jawabannya adalah ada di halaman 7 bagian atas pain butan pain butan itu yang mana sih pain butan itu kalau di MS pain yang baru ya MS pain yang baru sebentar saya perbesar di MS pain yang baru pain butan itu adalah yang ini tertulis fill ya tertulis fill kelihatan ya ada di pojok bertuliskan fill di pertanyaan LKS halaman 8 apa yang kamu ketahui tentang pain butan jawabannya adalah oh kok warna merah kelihatan ya pain butan adalah tombol yang berisi perintah-perintah kelihatan tulisannya apa kurang besar ya jadi pain butan adalah tombol yang berisi perintah-perintah itu jawaban dari tugas mandiri yang atas bentuk ikonnya seperti kotak berwarna biru di tengah-tengahnya ada tulisan fill ya ini namanya pain butan pain butan adalah tombol yang berisi perintah-perintah kemudian di tugas kelompok ada pertanyaan apakah fungsi dari quick access toolbar yang dinamakan quick access toolbar itu yang mana yang dinamakan quick access toolbar itu yang atasnya pain butan ya atasnya pain butan ada ikon save undo redo ini namanya quick access toolbar apa fungsinya fungsi dari quick access toolbar adalah kok merah lagi sebuah shortcut untuk mempercepat proses penyimpanan penyimpanan pembatalan ya quick access toolbar itu fungsinya untuk mempercepat penyimpanan penyimpanan atau pembatalan bisa dilihat di LKS halaman 7 quick access toolbar nomor 2 itu fungsinya adalah sebuah shortcut untuk mempercepat proses penyimpanan atau pembatalan ya itu fungsi dari quick access toolbar bukas kelompok kelihatan ya tulisannya kemudian lanjut di tugas mandiri disitu ditanyakan apakah yang dimaksud dengan ribbon ribbon itu yang mana tak kasih lihat ribbon itu yang ini sebentar 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 ribon ribon itu adalah yang bertuliskan home dan view ribon itu adalah menu menu ribon ya kalau di atas ini ada home dan view ini adalah menu ribon ya apa itu ribon ribon ialah kelompok menu yang digunakan untuk membuat gambar ya jadi jadi ribon jadi ribon kelompok menu yang digunakan untuk membuat gambar disini ribon itu ada dua home dan view home dan view kalau kalian lihat itu ada di atas ya home dan view ada dua ada dua menu jadi ribon adalah kelompok menu yang digunakan untuk membuat gambar sudah sudah semuanya kalau sudah kita lanjutkan di materi yang C halaman 8 di LKS ini kita hapus dulu ya di LKS itu dijelaskan C ikon-ikon pada pain nomor satu ikon pada pain button ikon apa saja yang ada di pain button itu kemudian fungsinya untuk apa kalau kita klik file ya gambar pain button ini maka akan muncul sebuah ikon atau beberapa ikon dan yang penting adalah ikon-ikon ini mempunyai fungsi tersendiri saya print screen dahulu jadi yang saya butuhkan adalah beberapa ikon sampai dengan cetak ini ya jadi di pain button ini ada beberapa ikon yang pertama ada ikon nyung ya yang baru bergabung selamat bergabung nanti kalau ketinggalan saya tampilkan lagi materinya di link youtube nanti tak share di group lanjut yang baru bergabung bisa lihat di lks halaman 8 yang pertama adalah ikon nyung ikonnya seperti kertas ini ikon nyung fungsi dari nyung ini apa fungsinya adalah untuk membuat dokumen baru ini fungsi dari ikon nyung gunanya adalah untuk membuat dokumen baru bagaimana caranya kalau kita lihat di file atau apa namanya pain button kita klik nyung kita klik nyung maka akan terbuka sebuah dokumen baru atau pain baru yang mana pain baru itu kertasnya masih kosong masih putih seperti ini ini adalah kegunaan dari ikon nyung ya membuat dokumen baru kemudian yang kedua yang kedua ada open yang kedua ada open sebentar open itu logonya atau ikonnya seperti file seperti file kemudian ada tanda panahnya ini namanya open kegunaannya apa kegunaannya ialah untuk membuka dokumen yang pernah dibuat ini fungsi dari ikon open dilihat di lks ya ikon open itu berfungsi untuk membuka dokumen yang pernah dibuat jika kalian sudah pernah membuat gambar ya jika kalian pernah membuat gambar kemudian kalian kalian simpan untuk membukanya kembali di pain kalian klik saja ikon open caranya bagaimana caranya seperti ini klik file atau pain button kemudian kalian klik open ya setelah itu muncul sebuah kotak dialog sebentar setelah itu muncul kotak dialog seperti ini ini ada contoh gambar yang sudah pernah saya buat gambar apple ini saya open maka gambar apple ini akan muncul di aplikasi pain kalian ini adalah gambar yang sudah pernah dibuat ya contoh gambar yang pernah dibuat kemudian kita tampilkan lagi di pain kenapa kita tampilkan lagi di pain karena ada kemungkinan kalian mau edit gambarnya atau mengganti gambarnya boleh ya ini contohnya contoh ya tak kasih lihat kita ganti warna merah apple menjadi warna hijau kita pilih warna hijau ya pilih fill with color nya dulu tadi pilih fill with color kemudian warna hijau kita siram warna merah nya maka apple ini berubah warna menjadi hijau ya seperti itu ini file yang sudah pernah kita buat bisa kita buka kembali untuk di edit fungsi dari ikon open selanjutnya di bawah daripada ikon open ada ikon save dan save as keduanya ini sama-sama berguna untuk menyimpan ya save dan save as ini sama-sama mempunyai fungsi untuk menyimpan apa yang disimpan ya gambar yang sudah kita buat ini gambar yang sudah kita buat ini bisa kita simpan contoh tadi kan gambar warna apelnya adalah merah ini saya ubah menjadi apel hijau kemudian untuk menyimpannya kita klik file kemudian kita pilih save satu kali maka gambar ini sudah tersimpan kita coba buka ya ini gambarnya kita hapus kita buka yang new ini adalah new dokumen baru kita buka lewat open apakah gambar itu sudah berubah nah bisa lihat disini gambar apel sudah berubah ya gambar apel sudah berubah menjadi hijau bukan merah lagi itu kegunaan daripada ikon save yakni untuk menyimpan dokumen atau gambar yang sudah kita buat lanjut ikon yang terakhir adalah ikon print ikon print ini gambarnya seperti printer kalau saya tampilkan disini saya crop ikon print nya kemudian saya perbesar biar kelihatan nah ikon print ini bentuknya seperti printer gunanya untuk apa gunanya untuk mencetak dokumen atau gambar yang sudah kalian buat ya kalau disini ada harus ada alatnya ya alat printernya kalau tidak ada alat printernya kita tidak bisa cetak dan alat printer itu harus terhubung di komputer ya kalau tidak ada alat printer kita tidak bisa mencetak gambar atau dokumen itu fungsi daripada ikon ikon yang ada di paint button kemudian kita lanjut kita lanjut di halaman 9 nomor 2 tab ribbon home tab ribbon home itu berisik group untuk mengolah dokumen diantaranya ada group clipboard group image group tools group shapes dan group color ya bisa saya contohkan disini ini 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 adalah home ya ini adalah ribbon home tab ribbon home ini berisi beberapa group ya pemisahnya itu apa pemisahnya adalah garis tipis yang pudar ini ya satu group satu group itu ada pemisahnya masing-masing contoh di clipboard group clipboard ini ada beberapa ikon ada ikon paste ikon cut dan ikon copy ya paste cut copy ini satu group bernama clipboard ya paste cut copy ini satu group namanya group clipboard kemudian ada lagi yang namanya group image disampingnya group clipboard ada namanya group image apa saja isinya isi dari group image ini ada selection ada crop ada resize dan rotator ya ada 4 di group image selanjutnya disampingnya ada tools ya di group tools ini ada 6 ikon antara lain ada pencil ada fill with color ada text ada eraser ada peach color dan magnifier ini group tools kemudian kita meloncat ada group shapes group shapes ini terdiri dari beberapa gambar yang sudah disediakan contoh gambar yang sudah disediakan ini ada line garis lurus kemudian ada kurve garis melengkung ada ellipse atau oval ini adalah lingkaran dan masih banyak yang lainnya ini semua bentuk bentuk ini masuk di group shapes ya kemudian yang terakhir ada color ya ada color color ini fungsinya untuk memilih warna ya group color ini fungsinya untuk memilih warna jadi di tab ribbon home atau menu home itu ada 1 2 3 4 5 ada 5 group ya 1 group clipboard 2 image 3 tools 4 shapes dan 5 color ya ada 5 group di menu home kemudian kita lanjut di nomor 3 LKS disitu tertulis tab ribbon view atau menu view apa saja yang ada di dalam view saya perlihatkan view ini ada beberapa group bisa dilihat disini ya ada beberapa group yang pertama ada yang namanya group zoom di dalamnya ada apa saja di dalamnya ada zoom in ada zoom out dan 100% ya jadi ada tiga di dalam group zoom ada tiga ada zoom in zoom out dan 100% kemudian group yang ketiga di dalam menu view adalah show or hit ya show or hit di dalam group show or hit ini juga ada tiga ada rollers ada greatliness dan status bar ya ada tiga rollers greatliness dan status bar ini di group show or hit dan yang terakhir di menu view ada yang namanya group display ya ada yang namanya group display di dalamnya di dalamnya ada apa saja hanya ada dua fullscreen dan thumbnail ya fullscreen dan thumbnail jadi menu view atau tab ribbon view itu ada tiga group satu zoom dua show or hit yang ketiga adalah display apa saja kegunaannya nah kita lihat di LKS lagi di LKS di bawahnya itu A zoom atau group zoom ada yang namanya zoom out zoom in dan seratus persen urutannya keliru ya harusnya zoom in dulu baru zoom out tapi di LKS tertulis zoom out kita apa-apa jadi kalau kita coba disitu dijelaskan zoom out itu berfungsi untuk memperkecil tampilan lembar kerja ya ikonnya adalah ini seperti kaca pembesar tapi ada tanda minus ya zoom out kaca pembesar tapi ada tanda minus berfungsi untuk memperkecil tampilan lembar kerja kita praktekkan klik menu view kemudian kita klik zoom out apa yang akan terjadi yang terjadi adalah gambarnya menjadi kecil ya kalau kita tekan terus maka gambarnya akan mengecil ini kegunaan dari zoom out kemudian ada juga yang namanya zoom in disampingnya ya bentuknya seperti kaca pembesar tapi ada tanda plus fungsinya fungsinya berfungsi untuk memperbesar tampilan lembar kerja jadi kebalikan dari zoom out kegunaannya adalah memperbesar gambar kita praktekkan kita klik zoom in maka gambarnya akan menjadi besar ya kemudian yang ketiga 100% fungsinya apa berfungsi untuk tampilan sesuai dengan tampilan yang sesungguhnya nah ini kan digambar aplikasi paint ini bukan tampilan yang sesungguhnya ini hasil dari zoom in atau pembesaran kalau kita klik yang 100% ya kalau kita klik yang 100% maka ukurannya akan jadi ukuran yang sesuai sesuai dengan apa sesuai dengan layarnya maka akan berbentuk seperti ini ini adalah ukuran yang sesuai dengan layar ya ini kegunaan dari 100% kemudian di bawahnya kita masuk di grup show or hit ya show or hit nomor satu rulers kegunaan dari rulers ini apa kalau di LKS dijelaskan rulers itu berguna untuk menampilkan penggaris dalam lembar kerja menampilkan penggaris dalam lembar kerja disini di aplikasi pain rulers ini belum dicentang ya kalau kita centang apa yang terjadi kita klik maka yang tampil adalah penggaris yang ada di atas sama di samping kiri ini ada penggaris atau ukuran jadi rulers itu menampilkan penggaris dalam lembar kerja yang berguna untuk mengukur ya kita mau bikin persegi ukurannya 140 dikali 60 maka kita lihat disini ada angka-angkanya ya disini ada angka-angkanya ini ada 140 dan di samping kiri ada 60 kita bisa membuat kotak nah 140 dikali 60 seperti ini ini kegunaan dari rulers jadi kita bisa membuat gambar yang sesuai dengan ukuran kalau menghilangkannya bagaimana kita tinggal menghapus centangnya saja maka penggarisnya akan hilang ya penggarisnya langsung otomatis hilang kemudian kita lanjut kita lanjut di halaman 10 nomor 2 itu ada yang namanya grid linus ini ya grid linus ada disini dibawahnya rulers kegunaan grid linus ini apa grid linus ini berfungsi untuk membantu membuat objek agar sesuai dengan keinginan arti dari grid linus adalah garis garis halus apa maksudnya garis garis halus saya contohkan gambar ini saya hilangkan dahulu ya disini ada lembar kerja yang masih berwarna putih grid linus ini berfungsi untuk menampilkan garis halus kalau kita centang grid linus maka akan tampil sebuah garis halus seperti ini garis halus kotak kecil bergaris halus ini yang dinamakan grid linus gunanya gunanya apa untuk membantu membuat objek agar sesuai dengan keinginan kalau kalian tahu buku kotak-kotak di zaman dulu bisa tanya orang tuamu itu ada buku kotak-kotak biasanya untuk menggambar atau menulis latin belajar menulis latin itu sama fungsinya disini cuma disini bedanya kita hanya bisa membuat garis seperti ini ini fungsi dari grid linus membuat garis yang sesuai dengan keinginan kita seperti ini jadi garis-garisnya ini sesuai dengan grid linus atau kotak-kotak kecil ini ini fungsi dari grid linus selanjutnya nomor tiga status bar status bar itu terletak pada bagian bawah lempar kerja yang memuat informasi-informasi yang dibutuhkan semisal informasi tentang ukuran mana yang dimaksud status bar yang dimaksud status bar itu yang ini ada di bawah ada ukuran ya ada ukurannya 100 1366 dikali 768 px ini adalah status bar yang menampilkan informasi-informasi tentang ukuran koordinat koordinat dan lain-lain yang ada di bawah ini namanya status bar ya ada di bawah ini di pain-nya di bawah ada tulisan 207 ini adalah koordinat kemudian di sampingnya ada 1366 ini adalah ukuran ukuran daripada kertas ini yang dimaksud dengan status ber ya kemudian kita lanjut kita lanjut di grup display grup display ini ada dua yaitu full screen dan thumbnail di LKS dijelaskan full screen itu untuk menampilkan lembar kerja menjadi layar penuh ya menjadi layar penuh ini sudah menjadi layar penuh contoh ya contoh Pak Sehera akan menggambar sebuah apple tadi saya ambil gambar apple-nya dulu gambar apple ini di atasnya masih ada menu home dan view cara menghilangkan menunya bagaimana kalian tinggal klik saja full screen maka menunya akan hilang seperti ini di di zoom tidak kelihatan ya jadi tampilannya adalah menampilkan hanya gambar apple-nya saja di layar komputer kalian nanti itu nama fungsi dari full screen menampilkan gambar full seukuran monitor menampilkan seukuran monitor lebih detailnya nanti bisa kalian lihat di youtube kalau saya klik full screen maka yang tampil hanya gambar apple-nya saja itu gunanya ikon full screen kemudian ada namanya ikon thumbnail di LKS nomor 2 thumbnail itu dalam sub menu display berguna untuk menampilkan lembar kerja dengan ukuran yang lebih kecil dari sebelumnya kalau kita klik thumbnail maka akan keluar sebuah gambar kecil ini gambar kecil ini namanya thumbnail ini namanya thumbnail menampilkan ukuran gambar yang lebih kecil di dalam pain ini fungsi thumbnail kemudian di LKS ditambahkan satu lagi sebuah grup yang mana grup ini masuk di menu home namanya apa grup color grup color ini menyediakan aneka warna untuk berkreasi di LKS dicontohkan itu adalah warna edit atau edit color dimana bisa kalian klik di menu home kemudian kalian pilih yang namanya edit color ini di klik maka akan muncul sebuah dialog untuk memilih warna cara memilih warna itu bagaimana tinggal kalian geser saja kalian klik kalian tahan kemudian kalian geser di bagian warna ini klik geser pilih warna apa yang kalian inginkan contoh warna kuning ini ada garis berwarna kuning ya kemudian kalian pilih warnanya di sebelah kanannya memilih warna lebih terang atau lebih gelap warna kuningnya bisa kalian pilih ini bisa kalian pilih warnanya dan ditampilkan di solid color ini ini adalah warna yang sudah kita pilih ini daripada menu maaf group color yang bernama edit color fungsinya adalah menyediakan aneka warna yang tidak ada di color di paint yang sudah disediakan ini ini hanya ada beberapa warna dan ketika kalian memilih warna yang tidak ada disini klik saja edit color maka akan muncul sebuah kotak dialog seperti ini sekian mungkin yang bisa saya jelaskan untuk minggu depan kita akan mengisi tugas mandiri minggu depan kita akan mengisi tugas mandiri nanti pak saya kasih tahu nama ikon beserta fungsinya ya jadi itu bukan PR bukan tugas tapi nanti akan pak saya jelaskan di minggu depan lks halaman 11 yang atas nanti pak saya akan kasih tahu pak saya jelaskan gambar yang ada di situ kemudian nama ikonnya apa fungsinya apa ya mungkin sekian dari pak seha kurang lebihnya mohon maaf sedikit sedikit saja ya biar tidak habis satu bab ini dalam satu pertemuan sekian kurang lebihnya mohon maaf semuas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum alaikum wabarakatuh mula wabarakatuh mula maca Terima kasih.